Hai semua selamat datang di channel saya jumpa lagi ya kali ini saya akan membuat cake kue yang saya akan buat ini terbuat dari olahan pisang nah biasanya teman-teman pasti punya dong pisang yang udah benyek yang kulitnya udah hitam nah itu bisa teman-teman bikin cake kue yang enak nah untuk tips dan triknya langsung aja yuk kita simak videonya hai hai nah teman-teman ini pisangnya ini kalau di tempat saya namanya pisang janten ya teman-teman ini pisang buat digoreng tapi karena kalau digoreng teksturnya tuh udah lembek banget jadi alternatifnya biar pisangnya kemakan ini mau saya bikin bolu atau cake ya teman-teman nah ini kita kupas dahulu pisangnya kita bersihkan habis kita kupas lalu kita tumbuk ya teman-teman nah ini hasilnya setelah ditumbuk kurang lebih seperti ini sekarang kita mau mengocok telurnya dulu ya teman-teman tadi pisangnya yang kita sisihkan dahulu ini saya pakai 3 butir telur lalu saya masukkan 12 sendok ya 12 sendok makan gula pasir atau setara dengan satu gelas ya teman-teman nah ini saya mixer sampai dia mengembang kurang lebih 10 menit ini kita mixer dengan kecepatan tinggi setelah dia mengembang lalu kita masukkan pisang yang sudah kita tumbuk tadi kita masukkan hingga tercampur rata dengan adonan ya teman-teman dan jangan lupa ini kecepatannya kita kurangin ya menjadi kalau disini saya pakai kecepatan yang nomor dua nah setelah rata tadi pisangnya langsung kita masukkan terigu ini saya pakai sebanyak 2 gelas terigu langsung saja kita masukkan dan juga ini saat 100 gram margarin yang sudah saya cairkan kita masukkan juga kita aduk sampai rata ya teman-teman ini boleh pakai spatula teman-teman jika ingin mau manual tapi saya mau pakai mixernya aja biar nggak capek ya biar sekalian tapi pakai speednya yang rendah saja ya lalu yang terakhir saya masukkan 1 gram soda kue nah ini kita aduk hingga rata aduk sebentar aja sampai rata aja lalu kita matikan dan kita taruh di loya nah disini saya menggunakan dua loyang ya teman-teman satu saya pakai ukuran 10 kali 20 dan satunya saya pakai loyang 20 kali 20 nah ini yang 10 kali 20 udah saya alasin dengan kertas roti lalu saya apa udah kasih margarin lalu alasin dengan kertas roti dan kita tuangkan adonannya nah ini sisanya saya tuang juga semuanya ke dalam loyang yang lebih besar yang ukuran 20 kali 20 nah biar lebih cantik saya kasih topping ya teman-teman saya disini pakai kacang almon teman-teman boleh pakai topping yang lain kalau tidak punya tapi di skip juga tidak apa-apa nah setelah itu sebelum di open kita hentakkan dulu adonannya kurang lebih dua kali tiga kali hentakan agar gelembung-gelembung di dalam keknya nanti apa menghilang ya teman-teman nah ini kita panggang sesuai dengan open masing-masing dan kita panggang hingga matang ya teman-teman nah ini kek pisang kita udah selesai dan siap untuk kita sajikan selamat mencoba ya teman-teman semoga video kali ini bermanfaat terima kasih sudah menonton video saya sampai jumpa di di next video dan jangan lupa like comment and subscribe see you